Intro Pemirsa sebanyak 60 sekolah dasar dan sekolah menengah sederajat di Kabupaten Indragiri Hulu terpaksa melaksanakan pembelajaran secara daring Dimana hal ini sebabkan sejumlah sekolah yang berada di setiap wilayah masing-masing kecamatan terendam banjir dengan volume air besar Meluas dan semakin besarnya volume luapan air sungai Indragiri dan ditambah tingginya curah hujan yang terjadi beberapa pekan belakangan ini di Provinsi Riau Menyebabkan ratusan rumah dan fasilitas beserta sarana pendidikan di Kabupaten Indhu mengalami lumpuh total Sebanyak 60 sekolah dasar dan SMP sederajat di Kabupaten Indhu Riau Saat ini harus terpaksa melakukan proses pembelajaran di rumah atau secara daring Seperti 4 sarana pendidikan SD dan madrasah di Desa Danobaru di Kecamatan Renggat Barat Merupakan satu dari puluhan wilayah yang terendam banjir Kepala Desa Danobaru Emri Duan mengaku Pasca direndam banjir lebih dari 3 pekan Sebanyak 4 sekolah di Desa Danobaru lumpuh Dan para peserta didik melakukan belajar secara daring Saat ini masalah pendidikan yang di Desa Danobaru selama banjir ini diliburkan Di Danobaru ini ada 5 sekolah AUD, SD03 Danobaru, MTS, Alia, MDA Jadi ada 5 sekolah yang diliburkan selama banjir ini Berapa ketinggian air ini kita yang masuk ke sekolah ini? Ini ada beberapa kreasi Di MTS itu lebih kurang 1 meter setengah Ada yang 1 meter Itu ketinggian air Untuk diketahui hingga saat ini Banjir selain melumpuhkan sektor pendidikan Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Indhu Juga melumpuhkan aktivitas keseharian masyarakat Doni Eka Putra melaporkan